Kitab Samuel yang kedua, pasal 4 Kematian Ish-Boset Ketika Ish-Boset, putra Saul, mendengar tentang kematian Abner di Hebron, ia menjadi sangat ketakutan. Juga segenap orang Israel dilanda ketakutan. Kedudukan sebagai kepala pasukan dipegang oleh dua orang bersaudara, yaitu Ba'ana dan Rehab. Mereka anak-anak Rimon, orang Benyamin dari Be'erot. Orang-orang dari Be'erot masih dianggap sebagai orang Benyamin, walaupun mereka telah melarikan diri ke Gitaim, dan tinggal di sana sampai sekarang sebagai perantau. Adapun Saul masih mempunyai seorang cucu bernama Mephi-Boset, putra Yonatan. Ketika berita tentang kematian Saul dan Yonatan dalam peperangan di Israel sampai, ia baru berusia lima tahun. Inang pengasuhnya membawa dia lari, tetapi Mephi-Boset terjatuh dan menjadi lumpuh. Suatu hari, Rehab dan Ba'ana tiba di rumah Raja Ish-Boset pada saat Raja sedang tidur siang. Mereka masuk ke dapur seolah-olah hendak mengambil gandum, tetapi kemudian mereka menyelinap masuk ke tempat tidur Raja dan membunuhnya, lalu memenggal kepalanya. Sambil membawa kepala Ish-Boset, mereka melarikan diri melintasi Araba Yordan pada malam itu juga, sehingga mereka tidak dapat dikejar lagi. Mereka mempersembahkan kepala itu kepada Daud di Hebron. Lihatlah, kata mereka, inilah kepala Ish-Boset, putra Saul, musuh Tuhanku yang berusaha membunuh Tuhanku. Hari ini, Tuhan telah memberi kesempatan kepada Tuhanku untuk melakukan balas dendam terhadap Saul dan terhadap seluruh keluarganya. Tetapi Daud menjawab mereka, Aku telah bersumpah demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan aku dari segala musuhku, bahwa ketika ada orang datang kepadaku membawa kabar Saul telah mati dan mengira ia menyampaikan kabar baik kepadaku, aku menangkap dan menghukum mati orang itu di Ziklak. Demikianlah aku memberi upah orang itu, apalagi kepada orang yang jahat yang berani membunuh orang baik di dalam rumahnya sendiri, di atas tempat tidurnya. Pasti aku akan memberi ganjaran yang lebih hebat lagi. Lalu Daud memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Rehab dan Ba'anah. Mereka memenggal kaki serta tangan kedua orang itu dan menggantung mayat mereka di tepi telaga di Hebron. Kemudian mereka mengambil kepala Ish-Boset dan menguburkannya di makam Abner di Hebron.